Bermula ketika wafatnya Sultan Demak II, yaitu Pati Unus dalam penyerbuan Portugis di Malaka. Menimbulkan dijelas situasi politik di dalam Kesultanan Demak karena terjadi perebutan kekuasaan antara dua Putra Raden Fatah yang merasa sama-sama berhak atas tahta di Demak. Pangeran Trenggono Putra Raden Fatah dan Dewi Murtasimah binti Sunan Ampel dan Pangeran Suro Wioto Putra Raden Fatah dan Dewi Solekha binti Wironegoro. Yang berakibat gugurnya Pangeran Suro Wioto. Dengan gugurnya Pangeran Suro Wioto maka Pangeran Trenggono menjadi kandidat yang tersisa dan menaiki tahta Demak menjadi Sultan Demak III. Rupanya dibalik keberhasilan Sultan Trenggono dalam memimpin Demak menjadi Kesultanan Besar pada masanya, tersimpan api dendam di dalam keturunan Pangeran Suro Wioto yang telah kembali memicu konflik di dalam Kesultanan Demak. Hal ini kemudian terbukti ketika Sultan Trenggono gugur dalam upaya penaklukan di daerah Panarukan. Disebutkan jika Sultan Trenggono memiliki empat orang putra yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto yang menjadi Sultan Demak keempat. Lalu Ratna Kencana yang kemudian dikenal dengan Ratu Kalinyamat, Pangeran Timur, dan Nyimas Cempaka yang kemudian menjadi istri Joko Tingkir Adipati Pajang. Saat Sunan Prawoto naik, tahta kemudian terjadi konflik perebutan kekuasaan yang didasari dendam antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang Putra Pangeran Suro Wioto. Dalam cerita babat dikisahkan jika Pangeran Suro Wioto gugur oleh orang suruhan Sunan Prawoto. Karena itu Arya Penangsang menuntut balas pada Sunan Prawoto, akhirnya Sunan Prawoto gugur dengan cara yang sama dengan Pangeran Suro Wioto. Dengan gugurnya Sunan Prawoto tahta Demak kemudian jatuh kepada Arya Penangsang yang kemudian dikenal sebagai Sultan Demak kelima. Namun rupanya dalam insiden tersebut suami dari Ratna Kencana turut menjadi korban. Ratna Kencana yang tak terima saudara dan suaminya menjadi korban, menolak mengakui kekuasaan Arya Penangsang dan berniat untuk menuntut balas. Kemudian ia meminta bantuan kepada adik iparnya yaitu Joko Tingkir Adipati Pajang, dengan imbalan sebagian besar wilayah Demak jika berhasil menyingkirkan Arya Penangsang. Joko Tingkir yang merasa bukan keturunan langsung penguasa Demak, Tenggan terlibat langsung dalam konflik sehingga ia mengadakan Saimbara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Saimbara kemudian diikuti oleh cucu dari Ki Ageng Seloh yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi, serta putra Ki Ageng Pamanahan yaitu Danang Sutawijaya. Dengan kecerdikannya Ki Panjawi mampu membuat siasat untuk mengalahkan Arya Penangsang. Mereka sengaja mengirim Danang Sutawijaya sebagai lawan tanding Arya Penangsang. Hal itu membuat Arya Penangsang naik hitam hingga tak mampu mengendalikan amarahnya, karena merasa diremehkan harus melawan seorang pemuda yang dianggap belum sepadan. Dalam pertarungan tersebut, Arya Penangsang kemudian mampu dikalahkan karena kecerobohannya sendiri, hingga terluka oleh senjatanya sendiri. Dengan gugurnya Arya Penangsang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Setelah berakhirnya masa Kesultanan Demak, bekas wilayah Kesultanan kemudian terbagi menjadi dua yaitu Kerajaan Kalinyamat dan Kesultanan Pajang. Sementara Ki Panjawi dan Ki Pamanahan mendapatkan daerah Perdikan Fatih dan Alas Mentaok. Ada kisah menarik ketika Joko Tingkir alias Sultan Hadi Wijaya yang enggan menyerahkan hadiah wilayah Perdikan Alas Mentaok kepada Ki Pamanahan, dikarenakan ramalan dari Sunan Prapen yang mengatakan jika di Alas Mentaok Kelak akan muncul Kesultanan yang lebih besar dari Demak dan juga Pajang. Hal itu yang membuat Sultan Hadi Wijaya enggan menyerahkan Tanah Perdikan tersebut, atas nasihat Sunan Kalijaga barulah Tanah Perdikan diserahkan dengan syarat Ki Pamanahan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng Pamanahan bersama putranya yaitu Danang Suta Wijaya mulai melakukan babat Alas Mentaok, yang kemudian berkembang menjadi daerah yang diberi nama Mataram, yang menjadi daerah Perdikan di bawah Kesultanan Pajang. Dan Ki Ageng Pamanahan juga dikenal sebagai Ki Ageng Mataram. Setelah wafatnya, Ki Ageng Mataram kepemimpinan di Mataram dipengang oleh Danang Suta Wijaya. Pada masa inilah hubungan antara Mataram dan Pajang mulai retak. Pemicu terbesar retaknya hubungan adalah eksekusi Raden Pabelan yang merupakan keponakan dari Danang Suta Wijaya. Raden Pabelan dieksekusi karena menyusup ke Keputren untuk bertemu Putri Sekar Kedaton, putri dari Sultan Hadi Wijaya, semenjak peristiwa tersebut terjadi kerenggangan antara Sultan Hadi Wijaya dan Danang Suta Wijaya. Yang tidak pernah lagi soan atau berkunjung ke Kesultanan Pajang, hal itu dianggap sebagai tindakan makar oleh Sultan Hadi Wijaya. Kemudian Sultan Hadi Wijaya memimpin pasukan besar untuk menyerang Mataram. Danang Suta Wijaya dan sejumlah kecil pasukannya bersiap menghadapi gempuran Pajang. Melihat situasinya dapat sipastikan jika Mataram tidak akan mampu membendung serangan Pajang. Namun kejadian tak terdapat terjadi di mana pasukan Pajang harus hancur karena terkena letusan Gunung Merapi, Sultan Hadi Wijaya yang selamat memutuskan kembali ke Pajang dan mengurungkan niatnya menyerbu Mataram. Setelah peristiwa tersebut, Sultan Hadi Wijaya jatuh sakit sebelum meninggal dunia, ia berpesan kepada putranya yaitu Pangeran Benowo agar tidak membalas kepada Danang Suta Wijaya. Selepas wafatnya Sultan Hadi Wijaya kekuasaan justru jatuh kepada menantu Sultan Hadi Wijaya yaitu Arya Pangiri yang saat itu dianggap lebih layak ketimbang Pangeran Benowo. Pemerintahan Arya Pangiri yang tidak adil dan hanya berfokus pada membalas dendam terhadap Mataram, hal itu bertentangan dengan wasiat ayahnya. Kemudian Pangeran Benowo beraliansi dengan Danang Suta Wijaya untuk menggulingkan pemerintahan Arya Pangiri. Setelah lengser Arya Pangiri diminta kembali ke Demak, dan kekuasaan di Pajang diambil alih oleh Pangeran Benowo yang menjadi Sultan Pajang ketiga. Rupanya Pangeran Benowo lebih memilih fokus dalam bidang keagamaan dan meninggalkan tahta, kekosongan tahta di Pajang kemudian diambil alih Danang Suta Wijaya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Dengan demikian Kesultanan Mataram resmi berdiri, dan Danang Suta Wijaya menjadi Sultan pertama. Namun untuk menghormati mendiang ayah angkatnya yaitu Sultan Hadi Wijaya, ia tidak menggunakan gelar Sultan dalam memimpi Mataram, Danang Suta Wijaya memilih menggunakan gelar panembahan atau yang dikenal luas dengan panembahan Senopati. Sementara itu wilayah Pajang kemudian menjadi daerah perdikan di bawah Kesultanan Mataram. Terima kasih telah menonton!